hai oke bro dan kali ini kita akan ngebongkar lagi sebuah hape Samsung dan disini gue ada hape Samsung eh bener-bener itu Samsung A015 FDS kalau gue salah ini Samsung A0202 kurang tuh gua lupa guys SMA015 FDS punya di judul yang untuk tipe modelnya ini deh ini sudah dual kamera dan satu light flash dan oke kita cepetin dulu bagian slot kartu simnya dulu ya bro yo oke sudah copot dan ini dia untuk slot kartu simnya seperti ini sudah bisa dual sim dan satu slot micro SD ya jadi bisa berengar lumayan so sekarang kita lanjut aja ke pembongkaran bagian backdoor nya kita buka backdoor nya dan kita lihat dalamnya seperti apa ya bro yo lanjut ke pembongkaran oke bro ini dia sudah terbongkar untuk bagian backdoor nya atau tutup belakang dan ini untuk bentukan backdoor nya seperti ini nah itu untuk garis antena nya untuk antena nya ada di bagian bawah dan sebagian atas ya itu untuk bagian bawah nah ini untuk bagian bawah biasanya digunakan untuk antena signal ya untuk antena signal dan ini untuk bagian atas digunakan untuk antena wifi sama bluetooth sih biasanya ya oke seperti itu dan itu untuk ke light flash nya nempel di backdoor guys nah itu kelihatannya ada kayak fleksibel lagi oke selanjutnya kita lihat lagi itu dia bagian bagian bagiannya itu ada suatu fleksibel ke bawah dan sekarang kita cobatin dulu deh ini bagian atas dan bawahnya kita cobatin juga ya oke sekarang lanjutnya kita ke pembongkarannya dulu ya bro bro yuk ini dia sudah terbongkar dan jadi beberapa bagian dan ini untuk bagian penutup atasnya nah ini bagian penutup atasnya terbuat dari plastik ya bentuknya seperti itu terbuat dari plastik terus ini untuk bagian frame LCD nya untuk frame nya ini sebagai frame LCD dan kayaknya sih terbuat dari bankers ya seperti metal atau aluminium lumayan bisa menyerap panas dari si chip nya ya dan itu ada suatu fleksibel yang lebar banget dan menuju ke bagian bawah ya jadi itu satu fleksibel sama connector charger jasih simpel sih cuman jadi satu fleksibel yang lebar aja ntar kita coba lihat untuk model baterainya ini dia game model berapa tuh model kiel berapa ya bisa kalian ulangi aja ya untuk misalkan enggak kelihatan dan itu ada satu kabel putih untuk ke antena sinyal ya yaitu pin untuk pin antena nya nempel di bagian tengah guys hmm dan ini dia untuk bagian mainboard mesinnya Samsung ini bagian atasnya seperti ini dan terus ini untuk bagian belakangnya nah ini bagian belakangnya seperti ini untuk penutup chip nya kayaknya bisa dibuka guys bentar ya bro kita coba buka dulu bagian penutup chip ya dan untuk bagian yang atasnya penutup chip nya gak bisa dibuka oke kita buka yang bagian bawah bentar sebelum ke pembukaan bagian penutup chip kita lihat dulu untuk kameranya ya ini untuk kamera belakangnya ini bagian yang kamera belakang kamera utamanya seperti ini itu sudah auto fokus sudah yang kamera kedua itu belum auto fokus ya lensanya gak gerak-geraknya berarti belum auto fokus lumayan ini sudah dua kamera anjay oke selanjutnya kita coba lihat lagi untuk kamera depannya nah ini untuk kamera depan ke bentar tuh kayak ada karet-karet gitu ya gini tuh karet untuk peredam mungkin ya biar kagoyang-goyang kita lihat itu dia bentukan kameranya seperti itu dan seperti biasa belum auto fokus ya nggak papa ya wajar kebanyakan sih kamera depan belum atau fokus ya wajar saja Oke sekarang kita coba dulu bagian penutup-penutup chipnya ya bro-bro yuk kita membongkar dulu oke bro ini dia sudah terbongkar dan untuk chipnya kelihatannya itu ada dua chip dan satu ada thermal paste nya berpunya jadi kelihatan tipunya ya yaitu chipnya km apa tuh dan itu yang gua yang ada thermal paste nya kelihatan itu coba bersihin dulu ya beberapa bentar Oke ini dia sudah dibersihin kalau kita coba lihat untuk chip chipnya itu menggunakan Qualcomm Oh ya guys tuh bro-bro kelihatan Qualcomm berarti kalau Qualcomm Snapdragon ya Qualcomm tapi Qualcomm apa ya gue kurang kelihatan yang jelas ya enggak papa dan ini untuk bagian penutup chipnya yang tadi itu pada thermal PC lumayan jadi si panas chip disalurkan ke penutup chip dan disalurkan lagi ke si frame yang terbuat dari metal oke sekarang kita bongkar dulu bagian penutup yang bawahnya ya oke ini dia bagian bawahnya sudah kita kita bongkar ya dan ini dia untuk bagian penutup bawahnya seperti ini bentukannya sebuah dari plastik dan itu silon speaker nya nempel di bagian penutup bawah ya Nah jadi nempel di bagian ini ya selanjutnya kita coba lihat lagi ini untuk bagian-bagiannya yaitu satu fleksibel yang menyambung ke bawah itu nyatu sama LCD ya berarti ini bisa dijadikan sebagai fleksibel LCD dan nempel lagi keluar satu fleksibel yang ada soketnya tuh dari dalam nabat itu nempel ke bagian PCB konektor cestadi ya konektor cestadi konektor cestnya kita coba lihat ini PCB nya jadi sam saling ketersambungan ya lebih simpel sih lumayan jadi ke banyak fleksibel gitu ya ini dia untuk PCB konektor charger nya seperti ini itu ada soketnya nempel disitu soket-soket dan ini fleksibelnya PCB seperti ini konektor cestan dan mikrofonnya nempel disini juga ya itu dia oke bro ya jadi seperti itu aja dulu untuk pemukaannya thanks for watching poinches dan subscribe juga bro yo